Video ini dipersembahkan oleh Scrabbook Island, pusat kado unik dan kekinian Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube aku Yeay! Nah, kalau kemarin aku buat video tentang alat-alat apa saja yang diperlukan dalam membuat scrabbook Hari ini aku membuat video tentang bahan-bahan apa saja yang diperlukan dalam membuat scrabbook Nah, kalau misalnya untuk bahan ini, itu sebenarnya variatif banget Kalian bisa pakai bahan-bahan yang ada di rumah kalian atau seperti bahan-bahan bekas Seperti majalah, karton-karton bekas, nah itu bisa banget dipakai Kalau sekarang aku akan jelasin bahan-bahan scrabbook yang digunakan untuk membuat scrabbook di Scrabbook Island Bahan pertama yang aku gunakan untuk membuat scrabbook adalah scrabbook paper Seperti ini scrabbook paper Nah, scrabbook paper ini banyak banget motif-motifnya Kalau misalnya kalian mau pakai scrabbook paper, ini bisa digunakan untuk background scrabbook, background scrap frame Atau misalnya seperti ini, hati-hatinya kalian gunting-gunting untuk hiasan dekorasi scrabbook Atau bisa juga scrabbook paper ini kalian lipat-lipat untuk dibuat amplop, gitu bisa banget Bahan kedua yang digunakan adalah die card Apa sih kak die card itu? Die card itu gambar-gambar potongan untuk hiasan dekorasi scrabbooknya Jadi ini misalnya ada gambar kupu-kupu, ada gambar bunga, ini bisa kalian gunakan untuk dekorasi-dekorasi hiasan scrabbooknya Yang ketiga adalah karton coklat Karton coklat ini dapat kalian gunakan untuk membuat scrabbook maupun scrap frame Yang ketiga adalah kertas kado Kertas kado ini bisa kalian gunakan untuk membungkus karton coklat tadi Sehingga bisa jadi kalian gunakan untuk background scrabbook maupun scrap frame Nah, ini contohnya kalau misalnya kartonnya itu sudah dibungkus sama kertas kado Yang keempat adalah eyelets dan besisiku Elets dan besisiku ini digunakan untuk melindungi lubang ring scrabbook serta ujung buku scrabbook sehingga tidak mudah rusak Seperti ini contohnya Yang kelima adalah ring scrabbook Ring scrabbook ini bisa kalian gunakan untuk menjilit album scrabbook kalian sehingga bisa menyatu Contohnya seperti ini Cara pemakaian ringnya ini gampang banget Jadi buat kalian yang sering tanya Jadi ring ini kan bentuknya seperti ini Lalu kalian tinggal dorong Satunya didorong masuk, satunya didorong keluar Jadi gampang banget seperti ini Udah kebuka Tinggal kalian masukin kertas-kertasnya Kemudian ditutup kembali Bahan keenam yang aku gunakan adalah lem Lem ini aku biasanya pakai dua Yaitu lem uhu stick dan uhu cair Kalau uhu stick biasanya aku gunakan untuk menempel kertas ke kertas Kalau misalnya uhu cair ini Kadang aku gunakan untuk menempelkan kertas ke foam atau ke kayu Yang ketujuh adalah foam Foam ini adalah yang kita gunakan untuk menimbulkan scrabbook Jadi kayak untuk memberikan efek-efek timbul ke scrabbook Karena aku biasanya pakai ini ada yang lebih tipis Ukurannya itu 3mm Sedangkan ini yang lebih tebal ukurannya 5mm Kalau 3mm ini cocok banget buat kalian yang mau pakai untuk album Misalnya kalau yang lebih tebal yang 5mm ini Bisa kalian gunakan ketika kalian mau membuat scrab frame Bahan-bahan terakhir yang digunakan itu adalah bahan-bahan pelengkap Misalnya seperti pita Nah yang lainnya lagi misalnya renda Bisa kalian gunakan untuk hiasan-hiasan dekorasi di scrabbooknya Atau hiasan-hiasan kayu seperti ini Nah kancing-kancing ini juga lucu banget Kalau misalnya kalian susun untuk hiasan-hiasan scrabbooknya Boneka-boneka buat kalian yang suka yang lucu-lucu Bisa banget pakai hiasan berupa boneka-boneka Ini juga chain untuk membuat scrabbook sehingga tampak lebih elegan Terus bunga-bunga Bunga-bunga ini juga penting banget Soalnya kalau misalnya pakai bunga-bunga Nanti hasilnya bisa lebih cantik, lebih elegan Terus ada juga glitter Glitter ini bisa kalian pakai untuk hiasan-hiasan pelengkap-pelengkapnya saja Nah itu tadi adalah bahan-bahan yang bisa kalian gunakan untuk membuat scrabbook Sekian dulu video dari aku Buat kalian yang masih ada pertanyaan tentang bahan-bahan scrabbook Bisa tulis di kolom komentar ya Buat kalian yang ada ide juga Enaknya aku next video bikin video tentang apa lagi Juga bisa tulis di kolom komentar Oh ya jangan lupa ikut giveaway di video aku yang sebelumnya ya See you in the next video Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Bye-bye